Terima kasih telah menonton! Ah itu dia? Ini Dita Yaudah Pindah belakang aja deh kalo kamu ada Dita Yaudah Gak apa-apa Gak apa-apa Depan aja Dita Woi Lo kok pindah, Sab? Gak apa-apa gue disini Gak apa-apa, lagian gue gak akan ngerti kalo kalian ngobrol ikhola Yaelah, Naeva lagi pindah slow Gimana gak slow, dikasih 222 juta ya kan? Gajinya aja 8,7 miliar seminggu, Sab? Bayangin aja, seminggu Wow Beli apa tuh? Wah segitu sih, gue bukan bisa beli lipstick lagi sih Satu pabriknya juga gue bisa beli sih kayaknya ya Gila, cocoknya gitu fix tuh Didoketin sama banyak cewek Apalagi cewek-cewek yang matre Bukan cewek matre doang Bapaknya pun bisa jadi matre Bapaknya memang matre banget Loh tapi kan gak juga dong Kalo misalnya memang hasil anaknya dipake bapaknya ya berbakti dong Dia bukan berbakti itu namanya kan Ya kan? Bokapnya bisa durhaka sama anaknya Loh Loh liat aja dia pindah dari Santos ke Barcelona Duitnya kemana? Ke bokapnya Serius lo? Ih banyak kan masuk ke kantong bokapnya Daripada ke kantong Santos Terus waktu kemarin dari Barcelona ke PSG kan Sebelumnya dia dapet royalty bonus Sekarang di tower PSG lebih gede Dapet lagi duit gimana? Ngaco banget tuh Emang sih kalo gue liat-liat Pendidikan dan juga ekonomi di Brazil kan emang rendah ya Jadi emang pemain-pemainnya itu gede di jalanan Kalo menurut gue sih Mereka star syndrome gitu Jadi dapet duit banyak ya langsung gak puas gitu Dari survei tuh ya? Langsung liat langsung Langsung liat langsung Pernah ke Brazil? Ya pernah This is Brazil Harganya lebay gak sih? Gak lah yang lebay itu media cuy Ya kan? Apalagi kemarin kasus Neymar sama Cavani Rebutan penalti Betul tuh Itu parah banget sampe Si ada yang mau Bosnya yang mau bayar 1 juta euro Buat ngasih jatah penaltinya Cavani buat Neymar Gokil ya Iya kalo kata gue sih tuh Permainan pers ya Media ya Karena pengen manas-manasin supporter Barca aja gak sih? Iya kan? Dan harganya juga Emang mulai ngaco sih kalo menurut gue Efek Neymar tuh ngerusak pasar banget Lo liat Coutinho sama Dembele Masa dihargai ratusan juta? Terus kemarin Gimana itu pelatih lo? Mau nawar lemar 90 juta Ngaco Ya gue juga Ya dia panik baik lah Ya tapi gak usah ngejek Harganya mahal juga Tapi gue juga wenger out sih Gue suka Arsenal tapi gue wenger out Dan gue juga setuju Neymar out Karena apalagi yang dia cari gitu Udah dapet UCL, udah dapet La Liga Udah dapet Segala macem super-super udah semua nih dia Ya super ya Oke oke Tapi gue juga setuju sih kalo itu Neymar out dari Barcelona ya Supaya dia bisa bangun timnya sendiri Gak dibawa-bawa bayang Messi mulu ya kan? Karena menurut gue ya Mau sampe kapanpun Mau sebanyak apapun gelar Neymar Dia tetep dibawa bayang-bayang Messi Barcelona itu identik ya Messi gitu Iya Kalo aneh juga ya mas Sampai Cilik bisa jadi legenda Barcelona Nah Cilik Sampai Cili di Bali Sampai Cili di Bali Juntan lagi kembali Ya di sini Lupa Kita retemu lagi Sampai Cili di Bali Tengah tangan sang Tau aku yang bando ya ampun Nih 10 jaman Sampai Aduh tapi gue lupain Apaan sih? Gue lupa belum ganti pemain FPL gue Yaelah Aduh masukin dulu lah ya Bisaan Jodit Iya ngagetin lo orang Iya Iya Gue lupa men Gimana sih? Ya emang berapa sih poin lo? Ya gue salah pake kapten aja Tapi gue salut sih ya Memarketing FPL Si Fantasy Premier League ini Bikin orang tuh jadi ngulik banget gitu loh Gak cuma tim jagoannya sendiri Tapi juga ya Tim-tim lainnya gitu Mau di ngulik juga Hasil pertanian ya Ya tapi kalo lo liat-liat nih ya Emang harus pilih kapten yang Pasti-pasti tuh Kayak gue dong Lukaku Ya tim lo soalnya Ya tapi lo liat aja Banyak banget nih Pemain-pemain yang pake Lukaku Contohnya Terus juga Aguero Terus juga Hariken Yang mentok-mentok Hariken loh Untuk jadi kaptennya gitu Kalo menurut gue sih Kenapa gak nyoba Morata gitu Hasilnya pun Iya top score Liga Inggris saat ini kan Dan Mungkin Manager-manager di FPL Gak mau pasang dia di FPL Mending pasang di Profile pitcher kali Iya Siapa itu? Kenapa di Profile pitcher? Ganteng? Ya resource aja deh Siapa main bola? Ganteng siapa nih? Ganteng nih kayak gini Cepet ya cewek ya Morata Morata M-O-R-A M-O-R-A Tapi gak cuma ganteng sih menurut gue Tapi emang dia jago juga Soalnya kayak Ya gimana Banteng asuk Banteng asuk Banteng asuk Kayak dia bisa 3 musim Main di 3 Liga yang beda Maksud gue beda tim Satu Madrid dari Galiga Terus Juve di Itali Terus juga Ini sekarang Chelsea Sempet protector goal sundulan Jadi emang kayaknya Ya 2 digit goal Walaupun bukan pemain utama sih Oke lah Ya tapi kalo menurut gue Harus membuktikan kapasitasnya sih Iya gak? Ya kan kalo gak overrated Pemain yang dihargai 70 juta Lo bisa dapet pemain Iya Dan bebannya Bebannya juga harus ngegantiin Di Gokosta musim lalu yang oke gitu Wih Ini di foto ini parah nih Diganteng banget nih Wih ganteng juga Gila Ya lu malah jadi ganteng juga Ya ini maksudnya gue fair aja Tapi oke juga kalo berkeringet gitu Ya Seksi gitu Tapi bener Tapi emang ya Kalo menurut gue sih Kayak Aguela udah konsisten gitu kan Dia musim pertama Harga mahal langsung juara Ya Kayak Siti pas juara gitu ya Lo mengungkit Ruka lama lo Menit goalnya menit 9-5 Jadi sab dulu ya Waktu aku masih ngekuas sama dia Jadi waktu itu kita TV cable Yang bawah itu TV lokal gitu Terus Terus Karena TV cable delay Terus bawa udah ternyata GOAL Jadi kita udah tau bakal goal Gila gue lepas Ya gue sampe banting remote gitu sab Ya gimana gak Udah berharap ya kan Dijatuhkan begitu saja Ya tapi memang sih Gelarnya kembali ke kota Manchester Tapi beda warna Kok jadi gini mau ratanya Eh mana mana Kok jadi jelek Itu luka aku sab Luka aku Luka aku Iya Membuat luka batin gitu Luka mata Bahasanya luka aku lagi kan Tim lo kan Ya gimana gak Ya itu jago sih kalo menurut gue Luka aku juga konsisten Lo liat di Apa namanya West Bromwich waktu itu Juga 17 goal sempet kan Terus juga Pindah ke Everton Top score sepanjang masa Dengan usia yang Masih muda gitu Ngalahin Rekord gurunya Van Dusen Kemudian juga Pindah ke EMU Konsistennya Tak goal terus Jadi ya Salah apa sih Jadi luka aku menurut tuh Top score nih? Kalo menurut gue sih Ya tetep Aguero realistisnya Realistisnya sih Aguero Kalo menurut gue Karena Luka aku bakal gantian Mainnya sama Ibra Ivovich Iya Tapi kalo misalnya Aguero Top score Berarti City Ya aduh Kalo gitu berat sih Kalo gue tetap EMU Ya pengennya sih EMU Iya Ini aku lagi Browsing-browsing kan Terus Aku kayak pengen Beli all shop Eh Tapi masih mau lantai Cepet banget Kau pantas Nadanya mulai mendayu gitu ya Iya Iya Aku kan EMBankingnya kan error Pantes anteng Tiba-tiba Langsung Sikat sahab Sikat Pinjam EMBanking Ini ganti Ya Tama ganteng ya Ganti Ya tiba-tiba Kayak luka aku kali Sampai ini gue ngasih pemain Arsenal Gak ada yang dibuka Langsung morata Iya lu ngasihnya Joro Nih Jer Aku doain Kamu rezekinya kayak Neymar Amin Amin Boleh Impin ya Kamu ini sih Aku sibuk sendiri Kenapa sih Bosen apa gimana Ya aku gak ngerti kalo kalian ngomongin bola Aku bosen lah Roming Ya gimana gak bosen Kayak kita aja sih Bosen sama juara UCL yang itu-itu aja Jersey Ya kan Tim-tim gede Tim-tim tradisi mulu yang juara Bosen Ya kalo gak Madrid Barca muncan Berapa tahun terakhir gitu mulu men Ya lu gimana gak bosen Tim lu gak pernah juara Ya kan Sekarang juga gak ikut main Ya soalnya Ya dan Ya nyampain Europa League lah Tim lu juga tahun lalu disini gitu kok Ya tapi juara gitu Emang tim lu mentok-mentok final Ya final juga Gak mebersona Soalnya kalahnya Karena Lechman kartu merah Ya alesan doang Ya kan Ya tapi Bener sih Gue setuju Kita tuh kadang butuh Tim-tim underdog gitu kan yang juara Atau Ya mengejutkan lah Kita tuh kadang butuh Kayak 2003 ya Bener Karena Porto finalnya lawan Monaco 2004 2003-2004 Terus sempet Valencia juga Dua kali kalah sama Madrid Pernah 3-0 sama Muncan Muncan juga Goli Hunter Quiz Sebut kan pemain Valencia Yang mencetak gol Ke gawang Oliver Kahn Pas lawan Bermucca Waduh Yaduh Itu Pablo Aymar Kalah Udah lantar lu Aduh Lu susah sih Lu ganti deh pertanyaannya Sebutkan apa kek pemainnya kek Eh gue juga lupa Oh kayaknya guys kayak main dieta kayaknya Kayaknya Ya main dieta Kayaknya kita bisa cari dulu ya Untuk memastikan Kita riset lagi ya Tapi Gua nih gantian nih Sebutkan 3 pemain Porto yang juara waktu itu Gampang Siapa aja? Deko Vitor Baya Sampai 99 Wastinya nyetak gol-gol M.U Makanya gitu lah Ada banyak banget nih Selain Valencia juga sempet Atletico juga kan Atletico Dua kali Dua kali kalah Terus Dortmund kalah Muncan Naif sih dia mainnya menyerang lah Muncan salah banget Gue menyerang Bener 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 Terus si siapa lagi ya pernah ya Leverkusen pernah ya? Leverkusen pernah ya? Leverkusen Sebutkan pencetak gol Leverkusen Di final lawan Madrid Luksio 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 tapi kayak gitu ya Pokoknya intinya emang kita Kangen sih sama tim-tim yang kejutan bisa meraih posisi lagi gitu loh Iya sih emang Susah ingin tim gede emang susah sih? Emang karena tim gede tuh banyak duit Jer Ya kan? Jadi kalo banyak duit bisa ngelakuin apa aja Bisa ngebeli pemain yang dia suka Dan brandingnya juga kuat Iya Siapa yang mau main di Madrid, Barca, Muncan Pasti mau lah Ya di pretelin Abis lah di pretelin Tim-tim kejutannya nggak Bagus dikit dibeli Diliat aja kayak Barmunchen di Liga Jerman Dan brandingnya gua kuat Tapi dilema juga buat klub kejutan Kalo misalnya ga dijual Segera harganya keburu turun Ya kan? Terus juga ya Ntar pemainnya kehilangan momentum Ntar ga lakulnya kayak dulu Fardy ama Mares di Leicester Ya udah aja gitu akhirnya Tapi gua ga yakin kalo dia pindah Arsenal juga bagus sih Ya lu kan cari kesempatan bercengin gua Tapi ya Kangen juga sih emang Bener-bener Kangen kadang-kadang Apa ya Kasian ngeliat tim kecil gitu Tapi sebenernya Banyak juga tim-tim tradisi Ya nggak? Yang punya DNA Eropa Kalo menurut gua kayak MU Ya kan? Ajax Terus Milan Liverpool Gitu Kayaknya Aku ngeliatin dari tadi tempatnya disini deh Mana? Ini kanan sini harusnya Kayaknya udah kelewatan dari tadi Iya gitu ya Ini gara-gara ngobrolmu Lu lagi kelihatin Lu lusing Ngalain gua Bawa Arsenal Si Ya udah Ya udah Ya udah Ya udah gue ikut Boleh lah ya Ya orang ketiga lah Hehehe Masih lagu dong Hehehe 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 Hehehe